Intro Persebaya Surabaya sempat menjadi bahan ejekan media sosial Bagaimana tidak mereka memperkenalkan 3 pemain baru yang hampir semuanya merupakan timur ekstimur pemain tim papan bawah BRI Liga 1 kemarin Intro Pertama, Andrea Octaviansyah didatangkan dengan statusnya sebagai mantan pemain Persikabo 1973 Klub berjudukan Laskar pada jajaran itu sendiri sempat bersaing menghindari degradasi tapi kemudian finis perikat ke-10 kelas main akhir Intro Nah, yang dua lainnya ini jadi bahan olokan Back Mocamat Zainuri didatangkan dari persela lamongan yang terdegradasi ke Liga 2 musim depan Pemain asal Bojonegoro itu gagal menyelamatkan timnya yang menduduki peringkat ke-17 kelas main akhir Sedangkan terakhir adalah back asing asal Brazil, Leo Luis Pemain satu ini direkrut dari Persira Banda Aceh Seperti diketahui, Laskar Rencong adalah penghuni dasar tasman akhir dan sudah pasti akan berkompetisi di Liga 2 musim depan Intro Toko bonek Kusin Gosali mengaku tidak risau dengan fakta ini Dia memberi kesempatan kepada Zainuri maupun Leo Luis untuk membuktikan kelayakan sebagai pemain Persibaya Surabaya Intro Ya ada yang bilang Persibaya memungut sisa pemain tim degradasi Tapi, yang harus jadi catatan Pemain ini belum tentu main jelek di Persibaya Siapa tahu, mereka bisa tampil dengan performa terbaik Kata pria yang akrab di Sapa Caccom keberadaan Zainuri dan Leo Luis yang disayangkan oleh suara di media sosial Sebab keduanya adalah pemain belakang Bersama tim sebelumnya, mereka harus beberapa kali kebobolan dan gagal mendulang kekalahan Kemampuan yang dimiliki oleh Zainuri dan Leo Luis seharusnya tidak diremehkan Keduanya diprediksi akan cocok bermain untuk Persibaya Zainuri tergolong sebagai back lokal tangguh yang piawai dalam menjaga pertahanan Keduanya diprediksi akan cocok bermain untuk Persibaya menjulang mencapai 182 cm Dia dibekali dengan kemampuan tackle, intercept hingga sapuan yang apik dalam mencegah serangan lawan Leo Lulis agak sedikit berbeda Pemain berpaspor Brazil ini memiliki kelebihan bisa ikut membantu serangan saat masih berseragam persiraf Hal ini tentu menjadi nilai place bagi Persebaya dalam membuat solid lini pertahanan Kami tahu tangan dingin Coach Aji itu bisa memoles pemain Coach Aji Jelly melihat potensi pemain termasuk Leo Lulis dan Zainuri Saya berharap dua pemain ini bisa semakin berkembang di Persebaya ucap Cek Chong Saya sendiri tidak tahu seperti apa kedepannya tapi kami memberi kepercayaan kepada Coach Aji dan tim pelatih Jangan terburu-buru mengakini karena bisa jadi mereka bisa tampil solidis ini untuknya Jangan terburu-buru mengakini Cerita ini sebenarnya bukan habaru buat Persebaya Pada awal 2004 mereka merekrut gelandang Danilo Fernando Timor X Timor Petro Kimia Putra Saat itu perekrutannya jadi tanda tanya karena Petro Kimia adalah klub yang terdegradasi ke divisi utama 2004 Di sisi lain status Persebaya adalah klub promosi setelah menjuarai divisi I-2003 Persebaya secara mengejutkan memilih merekrut Danilo yang gagal membawa prestasi untuk Petro Kimia Putra Hasilnya ternyata di luar dugaan Di usianya yang saat itu masih 25 tahun Danilo mampu tampil gemilang Danilo Fernando pun berhasil membawa Persebaya menjuarai divisi utama 2004 di bawah arahan pelatih Jetson F. Tiago Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.